Hai tema kali ini kita akan bahas kekurangan dan kelebihan masing-masing powernya Oke simak terus di Virsa Digital dan jangan dilewatkan Oke sedulur semuanya pecinta power kelas D mini di depan saya ini ada tiga power dan kita akan bahas kekurangan dan kelebihan masing-masing power ini ya ini sama-sama power TPA 316 D2 semua disini juga udah lengkap LR dan subwoofer semua ya ini jadi untuk tampilan hampir sama cuman dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Oke langsung saja kita bahas ketiga power ini ya kita bahas yang versi pertama dulu untuk power ini kekurangannya yaitu saat pertama kali dinyalakan dia ada suara setidaknya kau keluar pegangan bagian spekel itu banyak teman-teman semua yang request minta dibuatkan anti-cetuk ya tapi saya kemarin buat sempat tapi udah habis itu kekurangannya dan kelebihannya dia sudah sub karakternya ya bagian dan kelebihan kedua dia memakai IC DIP atau IC besar bagian input subnya ya ini bagian IC besar jadi kalau ada masalah ada kenyala itu bisa beli di toko terjukan untuk kelebihan yang ketiga yaitu power ini bagian IC cuman hangat jadi enggak panas banget ya cuman yang panas bagian ini oke ya ini kelebihan dan kekurangan versi pertama oke dan kita lanjut yang versi kedua versi kedua maka kelebihannya dia udah gak ada jeduk saat pertama kali dinyalakan dan kelemahannya IC tersebut panas dan juga lilitan juga panas itu yang saya tes ya itu panas semua IC ini panas dan lilitan juga ikut panas dan kekurangan yang kedua dia bagian bassnya karakternya low itu menurut saya ini bagian kekurangan juga jadi saya rasa itu ya kekurangan dan kelebihannya kekurangannya dia IC panas dan lilitan juga panas bagian sub covernya dia kurang kurang blur ya oke kelebihannya dia enggak ada jeduk saat pertama kali dinyalakan oke ini kekurangan dan kelebihan versi 2 dan sekarang saya bahas yang versi 3 versi 3 ini ya kelebihannya dia udah enggak ada jeduk saat pertama kali dinyalakan jadi sudah aman ya untuk bass udah seperti ini sama ya sama yang versi pertama dia karakternya udah sub jadi bisa blur dan IC masih menggunakan SMD terus panas bagian IC untuk lilitan dia sudah gak panas dia cuma hangat tapi malah IC yang panas kalau menurut saya ini lebih bahaya soalnya ya panasnya di IC bukan di lilitan ya ini menurut saya jadi mohon dikoreksi kalau saya salah PH para master ya dan disini ada perbedaan antara yang versi 3 dan versi 1 untuk versi 2 itu ada lilitan yang sedikit beda yaitu bagian lilitan dia bagian versi pertama dia kecil bagian ininya kawatnya dia kecil dan yang versi 3 itu sudah sedikit lebih besar untuk ukuran elko sama ukuran yang lain hampir sama oke ya jadi kesimpulannya bisa disimpulkan masing-masing teman-teman semuanya ya jadi saya gak bisa menyimpulkan saya cuman bahas kekurangan dan kelebihan 3 power kelas D ini ya silahkan teman-teman memilih yang versi mana tergantung selera soalnya selera kita berbeda ya ada yang pinginnya low ada yang pinginnya sub ataupun sesuai kebutuhan kita oke saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini ya jangan lupa subscribe-nya dan like-nya jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan share siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan informasi ini jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya semua ya teman-teman ya terutama bagi para master yang sudah senior tahu tentang power ini dan mohon di koreksi dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih